Lo mau tau gak pendapat gue apa? Apa? Ini adalah pelajaran hidup buat kita dari show-nya Sabto, menurut gue. Ini mampus, gue harus siap-siap nih. Udah mulai nih pelajaran hidup. Tapi gue boleh gak seduh dulu teh gue dari Mbak Mega? Selamat pagi. Halo. Halo Jogja, selamat pagi. Selamat pagi. Enggak, gak sakit. Agak capek, iya. Sakit sih, enggak. Capek mah tiap hari ya. Kapan coba gue gak capek? Kesiangan, iya. Eh, iya. Sakit sih, enggak. Mana nih David Hendrik Pangamanan? No. Belum ada, guys. Tumben apa? Selamat pagi. Pagi. Aduh. Ini Dave. Oke. Pagi. Bentar ya. Morning from Singapore. Cowan. Zepa ada jadwal gym today, Kak. Belum lagi nih. Aduh. Aduh. Enak bangunnya. Telat ya bangunnya. Iya. Selamat pagi dari Berau. Wow, ada yang dari Berau. Selamat pagi. Selamat pagi. Good morning. Kirain gak live. Live dong. Kok sendirian? Ini dia. Aku juga lagi bingung. Kenapa David gak ada. Aku dapet teh. Nanti aku ceritain ya. Dapet teh dari siapa. Ntar aku ceritain. Ntar aku ceritain. Ini dari siapa tehnya. Gue udah dari tadi. Woy, 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 woy. Dari sebelum lu pake baju stripen, stripen. Masa sih? Masa? Gitu? Dikasih teh sama siapa tuh? Gue tuh hari ini jam 9 meeting. Tapi gue kesiangan bangun. Apalagi sih yang baru dari hidup lu. Lu tuh ngomong seolah-olah itu adalah sebuah inovasi. Gue tuh jam 9 meeting. Terus gue mesti bilang, Wow gitu. Gue dan keluarga gue yang metal-metal. Gue dan keluarga gue yang masih hidup dengan BPJS. Mesti tepuk tangan. Keluarga kopi. Kepiting kalau dibelah dua jadi apa? Tepatong. Pintar. Enggak. Gue tuh bangun kesiangan hari ini. Gue bangun kesiangan. Terus abis itu, Gue meeting jam 9 kan. Jadi kalau gue meeting jam 9 tuh artinya Begitu gue bangun, Gue siap-siap terus gue mandi. Nah, gue tuh baru selesai mandi. Cuman tadi di jam 7 lewat 2. Harusnya gue udah pakaian nih. Pagi ini. Lengkap. Terus kenapa lo balik pake piyama lagi? Karena kalau gue pake baju, Gue baru jam 7.15. 7.15 nanti lo ngomel, Penonton ngomel, Semua ngomel. Ya iyalah. Kita kan sekarang udah punya komitmen. Kita tuh komitit. Komitit. Tebel. Tanya dong, Kenapa gue telat bangun? Alah, Paling lo meeting sampe malem. Apalagi siang baru dari hidup lo. Ih, sorry. Gue kemarin dateng ke acara fashion show. Kok tuh, Ben? Jangan lo gak dateng itu. Padahal semua orang dateng. Bodok. Tunggu orang nanyain lo. Masa? Iya. Kenapa lo gak dateng? Gue bilang aja, Lo ngambek. Ih, lo mah. Gue gak ngambek. Gue dapet teh. Tabsonnya nanyain gue gak? Enggak dong. Dia kan gak kenal lo. Ih, lo jahat. Gue tuh kayaknya ya udah mulai turun tahta deh dari status pergaulan sosial gue. Gitu. Kenapa tuh? Kalau boleh tau. Dulu ada masanya gue tuh selalu diundang kalau Bian Show. Sekarang gue udah gak pernah diundang. Gue udah 5 tahun turut-turut gak pernah diundang Bian. Jadi gue udah turun tahta. Terus gue fashion show yang kemarin itu beberapa waktu lalu tempat duduknya gak enak. Jadi gue gini, Atau udah turun kasta gue nih kayaknya sekarang. Gitu. Gue merasa kayaknya, Ah, sudah lah. Gitu? Hmm? Lo udah gak belanja kali di Bian? Udah pasti. Ingat kuncinya. Untuk bisa diundang ke acara-acara tersebut. Ya. Taruh nama. Minimal 3 bulan sekali. Kayak lo yang? Kemarin tuh, Bagus deh show-nya. Gue mulai dari mana ya? Gue mulai dari show-nya atau gue mulai dari gue ketemu siapa aja? Ketemu siapa aja dulu dong? Jadi, runut. Mbak Mega. Ega Dali. Ah, ya ampun Mbak Ega. She says hi. Hi, dia jalan. Enggak, dia kemarin dateng. Lucu deh. Jadi, dia itu beliin kita teh seorang ewang. Masa? Iya. Terus, dia itu bener-bener nyari kita di acara fashion show. Ah? Kayak waktu Dian kemarin, dia udah ngecek tuh daftar tamunya. Dave sama Iwet dateng nggak? Nggak diundang aku Mbak Ega. Nah, karena nggak dateng, dia nggak bawa tehnya. Terus kemarin, dia ngecek show-nya Sabto. Nama kita ada. Tapi Dave nggak dateng. Iwet dateng. Jadi, dia bawain ini buat gue. Aduh, baik amat. Nah, yang punya. Lo nanti, lo tunggu momennya. Karena dia bilang, aku mau kasih langsung. Kan gue bilang, titipin aku aja Mbak. Dia bilang, enggak, aku mau kasih langsung. Oh, that's sweet. Keburu numbuh nggak sih? Tutai jadi pohon. Sorry. Dalemnya ini kotak, bukan media tanam. Itu lucu banget deh Mbak Ega. Aduh, ya Allah. Terus abis itu, apa namanya? Iya, terus abis itu dia bilang, say hi sama Dave, salam. Terus dia bilang, kalian jadi temen aku setiap hari sekarang. Nih, pagi ini gue nggak minum kopi, gue akan minum teh dari Mbak Ega. Yaudah deh, gue akan dateng. Mana gue liat Melanie dateng sama Lucy tuh, saingan-saingan. Gila nggak tuh? Ya? Itu, satu. Yang kedua, warga ibu kota dengan kepuyengan-kepuyenganya. Apa tuh? Kemarin, sebelah gue Mbak Riali Rungan, Michelle Othman, sama Yudith. Geng Mbak Zong. Ya? Gini, 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 gini. Chief Editor and her babes. Yes! Chief Editor and her babes. Her puyeng babes. Ambil. Michelle Othman tuh, Sekretaris Ibu Kota Puyeng. Ya, kok sekretaris? Nanti udah ketemu lurah, udah ketemu benar-benar. Iya, iya, iya. Masa semuanya jadi lurah? Iya, benar-benar. 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 Benar-benar, ya. Michelle Othman sama Yudith. Gue mulai dari Yudith dulu. Yudith King Garden. Oh, benar. Kita mulai dengan Yudith. Bawa tas cuma segede gini. Oh. Terus gue gini, Yudith, itu isinya apa? Gue bilang gitu. Kamu nggak bisa bikin konten what's in my bag kalau kayak gitu caranya. Gue bilang. Dia bilang ini, eh, sorry mas, bisa. Isi tasnya cuma segede gini. Ya. Ya. Ada lipstick satu, kartu satu, sama perfume tamburin yang lip balm, yang dioles. Terus gue gini, kenapa kamu pilih tas ini? Matching aja ke baju aku pink. Oh, baik. Itu kayaknya sama kotak obat-obatan kolesterol sama jantung kita gedean kotak obat-obatan kita. Benar. Bukan lagi. Kecil cuman segini, seada-adanya gue sampe, ya Allah, ini mah bukan mikro lagi ya, Mbak Ria. Gue bilang gitu ke Mbak Ria. Mbak Ria bilang bukan. Ini nano. Mukanya masih flat tetep-tep ya. Lanjut. Sebelahnya Yudith, Michelle Othman. Uh. Ya. Orang semua kan kalau fashion show ngeluarin handphone ya, Kak? Iya. Buat apa tuh? Foto, video, benar? Dokumentasi. Dokumentasi. Dia enggak? Apa? Michelle ngeluarin apa? Peta. Peta Jakarta. Kamera digital. Lu tahu kamera digital zaman dulu yang tipis? Karena dia pernah bikin tulisan tuh di bazar beberapa episode lalu. Rupanya kamera digital lagi in lagi, Bo, sama anak-anak. Nah. Nah. Michelle tuh jadi kemarin dokumentasinya pake kamera digital itu. Cepret, cepret, cepret. Terus gue gini. Apa lagi itu, Michelle? Kamera digital? Gue bilang gitu. Iya, Mas. Sekarang aku kalau motret pake ini. Oh, oke, oke, oke. Gue pikir cuma dia dong. Ketemu Anissa Pohan. Tunggu dulu. Masa Anissa bawa-bawa kamera digital gitu? Anissa lagi riwe pegang kamera digital. Anaknya mau di fotonya pake kamera digital. Iya, berarti bener kamera digital lagi trendy. Iya, bro. Aira lagi minta di fotoin lagi ngambek sama mamanya. Dia panggilnya tuh apa ya? Mam, Mam, Mam apa-apa gitu. Pokoknya dia bilang, Aku tuh mau yang flashnya tuh keliatan di tembok gitu tapi yang lainnya gelap. Mamanya gini. Gue gak tau caranya gimana. Ini harus diapain. Banting, we. Papanya gara-gara Issa Blackpink sama Jenny. Iya. Jadi sekarang itu anak-anak puyeng pada bawa kamera digital. Get it? Kamera digital zaman dulu yang kecil gitu tau gak lo? Ah, eh, kan gue punya temen puyeng dong. Oh, bener. Dateng temen puyeng lo kemarin. Yang mana nih? Yang melang-lang gue gak terus ke luar negeri. Hans. Alex. Oh, Hans juga hadir tapi gue kemarin gak ketemu. Hmm. ya. Alex kemarin dateng. Ya. Buru-buru. Untung di bawah ada tokonya. Baru beli baju. Hai, sui ya. Orang-orang yang lo temui semalam tuh high society Jakarta. Ya. Gue cuman gini. Luar biasa. Luar biasa. Sebelah gue dong lo tanya siapa. Kan kiri gue Ria-Lirungan Mbak Ria ya. Sebelah kanan gue. Siapa? Madam Chong ibu kota. Hah? Aidanur Malang. Bukan. Apa? Becky Tumeu. Aaaaah. Ratu ngondek. Ya, Ratu ngondek ibu kota sebelah gue. Tanya dong. Alex kan terburu-buru dateng baru beli baju dari bawah. Hmm. Untuk hadir. Hmm. Tanya Becky. Becky? Dari food court makan sate padang. Hahaha. Gue kayaknya lebih aliran Becky deh kalau dateng. Dia. Gue gini. Aduh. Aku tuh kecepetan. Seperti biasa ya. Aku tuh udah disini dari jam 6 loh. Terus kan. Masa aku naik ke atas jam 6 sore ya. Aku bingung. Aku naik ke food court. Ada sate padang. Eh. Aku makan aja. Hmm. 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 Becky tuh mewuh. Emang kemarin tuh fashion show Sabto. Sabto kan selalu tempatnya unusual ya. Dimana sih? Di gedung apa sih itu? Di penthouse apa sih? Penthouse-nya Sentral Senayan 2. Jadi tuh gedung perkantoran. Terus kemudian penthouse-nya kosong. Dia pake lah untuk jadi tempat show-nya Sabto. Dan kayaknya memang gue gak tau ya. Eh tapi gak ding. Tiga show yang lalu kan di post-block ya. Yang di pasar baru. Tahun ini kan udah 2 tahun terakhir ini selalu di Senayan. Oh. Kayaknya dia mendekat ke butiknya. I don't know lah. Cuma kurang lebih kayak begitu. Gitu. Jadi si penthouse itu tuh disulap kemarin. Jadi sebuah tempat show. Oke. Shownya bagus. Gue udah liat tuh di Gram. Lo mau tau gak pendapat gue apa? Apa? Ini adalah pelajaran hidup buat kita dari show-nya Sabto. Menurut gue. Imanus gue harus siap-siap nih. Udah mulai nih pelajaran hidup. Tapi gue boleh gak seduh dulu teh gue dari Mbak Mega? Tunggu dong. Katanya jam 11 siang nih di Sydney. Halo Sydney. Dimanapun teman-teman berada selamat datang di Dave Iwet siaran pagi. Siaran streaming di Tepak pertama di Jakarta. Oke. Iwet lagi. Sorry Indonesia bukan Jakarta. Oh iya. Indonesia. Ada yang mau gue tanya? yang ini. Teman-teman jangan kalau bikin gak boleh setengah-setengah. Di share-share supaya makin banyak orang yang nonton dua siaran pagi. Oke? Apa yang lo dapatkan dari koleksinya Sabto? Cepat! Tunggu dong. Gue kan lagi ngebelah pukat gue dulu. Sincerong ya jedat aku. Makasih. gila-gila pukat. Gila-gila pukat. Walaupun lemak gue nambah satu gram. 100 gram. Ini pulang olahraga dan angkat beban. Uduh! Berat turun, tapi lemak naik. Sehingga triglyceride naik. Report gue kemarin dari ramping klinik. Gak apa-apa. Namanya perjalanan. Mengurus diri itu adalah sebuah proses. Betul. Langsung Bu Vivi bilang. Gak apa-apa. Aku akan support kamu supaya kamu terlihat progres lebih besar lagi. Mengingat kan janji kita mengurus diri itu gak cuma ngejar langsing doang. Ya? Oke. Udah siap? Si resek deh lo. Kenapa sih? Tunggu dong. Ingat. Orang sabar disayang pacar. Oh, gak punya pacar ya. Ini kan agar banget. Gue berusaha menahan diri untuk tidak mengumpat dan membuat jari-jari dengan perkataan kasar. Astaga. Astaga. Ngajar banget lo. Gue bilang gue bisa bangesin kayak lo. Orang yang mulutnya pedes kayak lo. Trig riselitnya naik terus. Bercandanya. Udah becanda-bercanda kolesterol. Terima kasih. Selamat datang di klub 40 tahun. Di mana lo bisa berbicara tentang kesehatanmu. 40 tahun. Pusyik 50 tahun, darling. Aduh. Lu gak cerita gak sih? Gue nungguin lo kayak nungguin kembang desa lagi mandi lama banget. Jadi, kemarin itu menurut gue, gue belajar tentang keluar dari zona nyaman. Kalau lo liat di gram, baju-baju koleksinya Sabto kemarin minim terlihat bordiran motif ala Sabto Joyo Kartiko. tujuh gak lo? Nggak. Polos gitu. Terus kemudian warnanya pastel dari Sabto yang identik dengan warna-warna beige, earth color, nude. Begitu dia gerak sedikit tuh navy blue, olive. Dulu kan begitu? Bener gak? Punya Sabto gak sih? Eh, gue lagi nunggu lo komentar, baru gue berkomentar, lagu, laga, lo udah kayak mengerti fashion aja. Beige itu juga consider earth color. Sabto dari dulu warnanya earth tone. Mungkin maksud lo sekarang dia memberikan semburat warna ada merah, ada hijau, ada neon. Iya, iya. Tapi yang gue liat adalah satu warna-warna itu bukan semburat lagi, Dave. Kalau dulu kan memang cuman jadi aksentuasi ya, ini justru si earth color itu justru jadi aksentuasi sekarang. Iya, dan gue setuju sih apa yang lo bilang, karena first impression gue melihat koleksinya dia, banyak fabric polos gitu ya, sebetulnya dari koleksi yang lalu, yang gue main lalu, itu dia udah main knitted jacket, quilted jacket gitu, oh udah mulai meninggalkan pattern, sementara Sabto itu kan terkenal dengan patternnya, patternnya itu sampai dihak ciptakan loh Iwat, karena dia mendaftarkan 15 atau 20 ya, patternnya dia, karena banyak ditiru dan dijiplak, jadi buat dia hak kekayaan intelektualnya itu adalah di patternnya, karena patternnya itu yang dia kembangkan sendiri. Jadi gue setuju apa kata lo, pattern yang begitu identik dengan Sabto untuk koleksi kali ini, dia gak takut untuk meninggalkan sedikit identitasnya dan mengubah diri mencari hal yang baru, gitu kan. Yes, dan menurut gue itu gak mudah, bok. Maksud gue gini, kita tahu designer, fashion designer itu kan juga seniman ya sebenarnya. Iya. Betul gak? Mereka tuh juga seniman, dan seniman itu kan selalu punya ciri khas, tapi kita juga tahu bahwa fashion designer itu sekarang, apalagi ketika dia punya toko, dia harus memikirkan bisnis. Iya. Dan market itu kan masih tergila-gila dengan patternnya Sabto. Iya. Bener gak? Nah, yang gue kasih applause kemarin sama Sabto adalah, bok, dia meninggalkan itu di saat designer-designer lain yang punya brand dan punya toko, tidak berani meninggalkan itu. Iya, iya, iya. Karena mereka tahu begitu ditinggalin itu, pelanggannya akan, ya, kok gak yang kaya dulu? Iya, betul. Menurut gue, itu berani banget. Oke. Tapi, belum selesai, tunggu dulu. Tapi, Sabto masih menunjukkan ciri khasnya dengan mengolah bahan. Dalam artian, gak ada tuh, kain polos, ditaruh begitu aja sama dia. Cuttingannya. Terus kemudian, masih di-kilt, misalnya, kilted ya namanya ya. Ya, di-jait tindas gitu. Terus kemudian, masih di, dia bikin motif, tapi dari, dari se-queen, misalnya, amazing. Jadi, gue, gue bener-bener kaya, gila, ini berani banget. Dan satu lagi adalah, stylingannya, Dave. Teger banget. Iya, iya, itu sih stylistnya berarti yang pintar. Ih, kok. Bagus. Bagus. Bagus, kok. Very fresh. Yes. Udah, sekarang lo boleh cerita. Iya. Gue setuju sama lo, bahwa sebagai seniman, seniman, gitu ya. Pelan-pelan ya. Sebagai seniman, kita harus selalu, evolving. Nah, terus diturunkan. Karena sebetulnya, seniman or not, kita tuh kan dalam, dalam, dalam mewarnai hari-hari kehidupan kita, kita harus berani meninggalkan zona nyaman, gitu kan maksud gue? Iya. 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 Bagus. Karena, ini sebenarnya juga dekat sekali dengan gue. ketika lo berbisnis kan, lo harus berinovasi. Iya. Tapi ketika lo berinovasi, itu sangat dekat sekali dengan meninggalkan zona nyaman. Iya. Dan banyak sekali orang yang kemudian jadi takut berinovasi, atau inovasinya tuh sedikit-sedikit, gitu ya. Takut bisnisnya hancur. Iya. Sementara menurut gue, well, that's the art of business, baby. It's all about innovation, solving problem, and giving something new to the customer. Oke. Dan ketika lo tidak berani untuk melakukan itu, pelan-pelan lo akan mati. at least lo cuma punya market segitu-gitu aja. Iya. Ya pendamba lo aja, yang memang udah loyal sama lo. Nggak, lo ditinggalkan juga. Tapi kan the essence of business is you're growing big. Iya nggak sih? Betul. Ini mungkin, apa ya, colekan yang menarik nih dibuntut tahun 2024 ini. Belum mateng. Keluar dong dari comfort zone, Mas Iwet. Kalau biasanya makan alpukat sebagai seniman itu yang mateng, coba Mas Iwet, tantang diri Mas Iwet. Makan alpukat setengah mateng. Makan alpukat pakai kulitnya. Or better yet, jadi seniman yang rebellious. Yang dimakan bukan dagingnya, bijinya. Keluarlah dari comfort zone, Mas Iwet. Jadilah Sabto. Tinggalkan motif. Senjata menghentuan. Ini, dia udah kesel dari hati ini. Udah bukan bercanda lagi, kesel. Kesel dari hati sama lo setiap hari. Gue disuruh makan biji pokat, guys. Memang karma dalam hidup itu terjadi. Lo ingat beberapa hari lalu, lo ngatain gue. Gue ngatain gue alpukat setengah mateng. Lo ngatain gue orang gak sabaran. Tuh, lo makan alpukat setengah mateng. Yang gue cerita, eh alpukat setengah mateng. Itu ternyata rasanya pahit. Kok pahit? Lo beli di mana? Aku terima tantangan kamu untuk aku keluar dari comfort zone. Menikmati alpukat setengah mateng. Pahit banget. Ada yang mau gue bahas, karena gue janji bahas, dan orangnya nungguin gitu. Beberapa waktu hari lalu, kan gue cerita, ada temen gue, kesel karena suaminya marah-marah. Terus kan gue bilang, ternyata punya prestasi dalam hidup itu penting. Suaminya temen gue marah-marah, karena dikeluarin dari pekerjaannya. Nah, terus orang ini bilang, berarti sebenarnya nyambung dong dengan pertanyaan, pertanyaannya dia waktu itu yang belum sempat dibahas. Dia tuh pengen kita membahas ini loh, Mempersiapkan rencana pensiun. Karena dia pekerja kantoran, itu tuh sudah mengganggu pikirannya dia, dia punya cita-cita untuk berhenti dari pekerjaan kantorannya dia, dia pengen jadi baker, dia pengen merintis usaha buka bakery Jepang. Cuman dia maju-mundur, 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 karena menurut dia ini kayaknya rencana pensiunan gue deh. Terus dia membalut itu dengan, kan kayaknya kita sebagai pekerja kantoran, gak bisa selamanya ya mas, membayangkan hidup kita akan kerja di kantor itu. Jadi, mariawan terus. Bahas dong, kayaknya sedikit ya, pembahasan mengenai persiapan diri, untuk pensiun. dan buat gue, iya juga ya gitu, dikit banget loh gitu, orang yang berani membahas, lo mau ngapain pensiun? lo kebayang gak, emang lo akan selamanya, kerja sama orang di kantor? Eh, bentar. Bahkan bijinya gak bisa dicopot. Karena dia belum matang banget, makanya gue bilang, gak usah dicopot sayang. Sebagai seniman yang terima tantangan, lo geragot begitu kayak makan kedondong. Coba, coba, I dare you. Coba, ya kita kasih stiker. Nah, geragot, makan, makan. Gak mau, aku gak mau, makan di cepat. udah copot. Kalo ditanya ya, gue mau ngapain kalo gue pensiun? Atau rencana pensiun lo apa gitu ya? Lo udah mikirin belum? Sempatkah terbersih? It doesn't have to be personal. Sebenernya ya, kalimat gue pingin pensiun muda tuh udah berkali-kali gue ucapkan. Dan semakin kuat rencana gue atau keinginan gue untuk pensiun muda tuh setelah gue sakit. Tahun lalu. Kalo ditanya, gue mau ngapain ketika gue pensiun? Jawabannya adalah, gue gak pengen ngapa-ngapain. Udah gak pengen kerja? Enggak. Gue gak pengen kerja, tapi gini, berkarya gue masih mau, tapi gue kerja gue gak mau. Oke, berkarya apa yang lo kebayang? Sebenernya udah gak jaman ya. Ngeblok. Nulis. Oh, bikin blog. Mungkin bukan. Pake mesin ketik, apa tulis tinta di lontar? pake batu tulis. Ya siapa tau udah balik lagi secara ngeblok. Ya Allah. Maksud gue, gue, oke mungkin nulis lah ya, bukan ngeblok. Tapi, gue pingin, gue pingin aktivitas gue ketika gue pensiun itu bener-bener kegiatan yang mengasah perasaan gue. Oke. Ya, jadi either itu menulis, lalu, yang kebayang di kepala gue tuh, antara menulis, atau satu lagi adalah, ngebatik. Oh, oke. Atau menggambar. Ternyata kita udah pernah mention ini, ada yang inget, udah pernah dibahas, Mas Iwe pengennya ngeblok sama tinggal di kaki gunung. Iya. Iya. Gue bener-bener mau menjauh dari semua hingar-bingar kehidupan. Gue bener-bener mau plak off myself. Oke, kalau gitu, karena bagian ininya udah pernah dibahas, kan kita sebetulnya cuma pengen membahas permintaan geng duet yang bertanya mengenai hal ini. Ternyata udah pernah kita bahas ya, buat temen-temen yang belum mikirin pensiun mau ngapain, gak ada salahnya loh. Lu kalau iseng, daripada lu mikirin kehidupan Mba Im Paula, mendingan lu mikirin pensiun lu mau ngapain. Lu siapa, Bo, yang mikirin kehidupannya Mba Im Paula? Aku Indonesia gak sih? Mendingan lu pikirin diri lu mau ngapain kalau pensiun. Oke. Gue tuh kan tadinya pemikiran gue, oh gue mau ngajar deh gitu. Gue udah ditanya belum sih? Belum. Lu mau ngapain deh? Kan tadinya gue... Kalau ke pensiun. Kan tadinya gue pikir ya, ada temen gue tuh sempat nanya gitu, lo ngajar public speaking gitu kan honornya kecil. Gue tau soalnya gue sering tuh ditawarin gitu kan. Honornya kan kecil, lo ngapain sih bela-belain? Udahlah capek 4 jam, kadang 2 sesi 8 jam. Kan duitnya kecil banget deh, ngapain? Dulu jawaban gue adalah, itu kayaknya persiapan aktivitas gue kalau gue pensiun deh. Gi, gue bilang gitu. Tapi kan kok lo pake sebut nama? Temen ngobrol gue Anji. Anji Drive. Ya, Anji Drive. Anji Drive juga gak main drive. Eh, tapi kan kayaknya itu it fell apart ya, gara-gara pisah kongsi, terus ribut. Ah, males ah gue pikir. Dan ternyata gue penempatan satu hal tentang diri gue. Gue tuh ternyata gak suka ribut-ribut, Wak. Jadi gue tuh begitu orang ribut-ribut, gue tinggalin. Jadi gue pikir, udah ah, lo ribut mengenai itu, ambil. Dah, Nek, gue cari yang lain. Jadi, gue belum tau gue mau ngapain. Jualan WIC kali, tau deh. Jualan apa? WIC. Makin banyak loh, lo laki sekarang pake WIC. Siapa tau WIC-WIC buatan gue laku, Shay. Liat aja nanti. Jadi intinya, gue agak kecolek juga dengan pertanyaan orang ini. Mas, dia udah mikirin belum pensiun mau ngapain. Iya ya, gue hampir 50 ini, gue belum tau loh gitu pensiun mau ngapain. ya, itu pertanyaan yang bagus untuk menikmati. Menurut gue itu bagus loh. Untuk jadi salah satu hal yang dibahas dalam topik si mengurus diri. Iya. Kenapa? Karena ketika lo membuat rencana untuk pensiun lo, itu adalah part dari lo mendekatkan diri dengan diri lo lagi. Iya. Iya kan? Karena pensiun kan dianggap sebagai momen di mana lo berhenti bekerja. Iya. Lo mengurangi aktivitas lo. Iya. Terus kemudian kan pensiun itu erat dengan post power syndrome katanya. Iya. Tapi menurut gue, ketika, ketika lo sudah kenal dengan diri lo sendiri, post power syndrome itu gak akan keluar loh. Nah. Bener gak? Betul. Iya. Kenapa? Karena ketika lo sudah kenal sama diri lo sendiri, gak ada lagi yang kurang. Lo sudah berdamai kan? Lo terima diri lo. Betul. Sehingga ketika jabatan lo dilepas, pekerjaan lo dilepas, gaji lo berkurang, insya Allah lo udah nabung ya. Sehingga lo tidak hidup berkekurangan gitu. Disitu tuh lo udah kayak, ah, tuntas sudah. Makanya dibilang purna tugas kan? Oh, purna tuh sesudah ya? Iya. Oke. Jadi, jadi kalau misalnya gue ngeliat ada orang yang post power syndrome, pensiun gak mau nerima diri, gak mau bilang-bilang kalau dia pensiun, gue cuman gini, aduh kasihan ya, dia belum selesai sama dirinya. Ya, purna bakti. Ini, ada juga geng duet yang nanya, buku yang kemarin gue pegang-pegang apa? Nah, speaking of mengurus diri, Iwe tadi bilang kan? Salah satu bagian dari mengurus diri adalah lo mengenali diri sendiri. Kita pagi ini membahas mengenai rencana pensiun. Lo mau ngapain? Terus tadi lo membahas mengenai Sabto, yang selalu evolving diri, mengembangkan diri. Ini bacaan, ini buku baru gue baca, selesai. Gue gak bisa ganti mirar gue karena gue bukan hostesnya pagi ini. Oke? Jadi, sorry. Penulisnya adalah Robin Sharma, dia yang nulis buku The Monk Who Sold His Ferrari, yang ini judulnya The Leader Who Had No Title. Bukunya tipis, ringkes, lugas, cepat. Gaya penulisannya masih khas Robin Sharma, sama seperti ketika dia menulis fabel The Monk Who Sold His Ferrari. Buat aku ya, ini bacaan akhir tahun yang menarik. Jadi, buat gue ya, gue sih, kan kita itu jadi post power syndrome, karena kita itu merasa bahwa yang udah selesai itu title kita kan, di pekerjaan kita. sementara to be a leader is actually, is a decision you made to your life, for yourself, itu kan sebetulnya, visi-misi kita mengurus diri kan, you need to be a leader for yourself, before you lead others. And leading yourself, and leading others, itu gak perlu organisasi Bok, gak perlu perusahaan Bok, lo boleh pensiun mungkin dari MRA, dari PUPR, dari manapun, inisiasi lo, ini apa, organisasi. institusi, institusi, institusi lo, inisiasi, asy kali. Iya, tapi lo selalu punya, yourself to lead, your family, to influence, your friends, your community, wherever you are. Iya kan? Jadi, you will always be a leader. Bagus banget bukunya, baca deh. True. gue lupa deh Dave, waktu itu tuh sempat gue save satu konten, yang membahas soal, ini balik lagi ya, soal tadi kan, Robin Sharma bilang di bukunya, bahwa untuk menjadi leaders itu adalah decision, keputusan diri lo sendiri. Ya, leaders itu gak perlu tuh institusi sebenarnya. Iya. Itu kan cuma kayak validasinya, bener gak Dave? Iya. Tapi leaders itu sebenarnya adalah, lo bisa memimpin diri lo sendiri, aja, itu udah jadi leader loh. Iya. Dan gimana lo bisa memimpin, orang banyak, kalau diri lo sendiri gak bisa lo pegang. Yes, itu kan sebetulnya, our first spirit dari, kampanye kita mengurus diri kan itu. We want to lead ourselves. Yes, right. Dari situ, gue suka nih, sehingga, ini tadi ada yang bilang soalnya gini, perlu mencari saluran untuk aktualisasi diri pada saat pensiun. Bahkan sebelum pensiun lo gak perlu itu lagi, kalau lo udah bisa damai sama diri lo. Iya gak sih? Bener gak sih gue? Iya betul. Iya, jadi, jadi, ini bagus nih, ini bagus banget buku ini menurut gue. Jadi, kita tuh selalu, ini ya, salah satu hal yang membuat kita selalu mencari validasi. Lo kesal gak? Kalau, kan gue, Mas D, deketin dong bukunya, sorry, gue deketin. Terus gini, diputer dong bukunya. Diputer tuh maksudnya mirernya, kan tadi gue bilang, gue gak bisa. Untung gue udah berdamai sama diri gue, jadi gue gak kena sama sekali sama yang gini-gini. Eh, kalau lo boleh jok bapak-bapak, gue boleh juga kali jok beginian. Iya, validasi itu, itu tadi, ketika lo belum kenal sama diri lo, lo gak berdamai sama diri lo, lo kerap mencari validasi terus gitu keluar. Iya, betul. Udah sih, itu aja. True, true, gue suka nih, semangat, semangat gang duet tutup tahun ini ya, sama-sama. Apa, campaign, oh gila-gila campaign ya, say, kita punya kampanye, kampanye besar gang duet, mengurus diri. Awalnya kita ngajak mengurus diri dari olahraga, dari makan sehat, check up, cek angka-angka kolesterol, and everything, everything. Terus sekarang masuk ke yang juga lebih dalam, gak cuma di kulit, itu aja, tapi juga mengurus diri lo, mengenali diri lo, lo tuh rencananya apa sih, buat diri lo sendiri? Oh, gue ingat tuh konten di Reels, atau di TikTok yang gue save kemarin. Dia bilang gini, untuk meng-influence orang itu, lo gak perlu start dari lingkungan yang gede. Sama kayak yang Robin Sharma bilang kan, dari diri lo, terus lingkungan keluarga lo aja dulu. Latihannya gimana? Start mulai berbagi informasi. Itu udah bisa meng-influence lo. Start dengan membaca buku, lo menceritakan kembali buku yang lo baca. Start dengan menonton film, lo menceritakan kembali film yang lo baca. Film yang lo baca. Eh, yang gue apa tadi? Film yang lo baca, film lo tonton. Lo kan kita baca subtitle, ngeles. Terus kemudian, buku, seminar, you know, those kind of things. Lo gak perlu mimpi dulu, yang gue pengen ada di panggung idea fast. Menginspirasi orang. Kejauhan, Mali. Iya. Mulai dari lingkungan di rumah dulu, adek lo kek, temen grup lo kek. Social media lo kek. Nah, lu social media aja cuma buat, nonton jorok sama marah-marah melulu. Mau apa? Iya kan? Jadi, jadi menurut gue, bagus banget yang Robin Sharma bilang tadi, bahwa, untuk memimpin itu, sebenarnya lo gak butuh institusi. Again, institusi itu hanya jadi validasi lo. Tapi ketika lo bisa memimpin diri lo sendiri, lo bisa memimpin kelompok yang kecil, itu lo akan bisa menjadi leader gitu. Yang aku suka ya, Iwet, ada temen gue adek tinggal di, Donny, adek itu dimana sih? Di Houston, Texas ya? Gue Iwet, bukan Donny. Nggak, ada Donny lagi nonton temen gue juga. Sahabat kita tinggal di mana sih? Houston, Texas ya. Dia bilang gini, Dave, oh Houston, Texas, nonton dokumenterinya Simon Biles di Netflix. Gue baru nonton sedikit, terus si adek temen gue bilang ini, gue tuh suka banget, gue fan of Simon Biles. Bagus banget loh, persistent dan resilience-nya dia. kan temen-temen tahu ya, dia kan atlet ya, dia kan atlet. Dan dia kan mental breakdown tuh kemarin Olimpiade Tokyo 2020. Dia memutuskan berhenti karena her body and her mind shut down. Jadi, badannya nggak bisa melakukan apa yang diperintah otaknya. So, this documentary on Netflix, judulnya Rising, itu menggambarkan, menceritakan ulang, perjalanan si Simon Biles yang udah nyampe di puncak, hampir nyampe di puncak dunia karirnya, jatuh, terus dia mulai bangkit kembali. Bo, dia itu kan terkenal sebagai atlet yang menguasai laut, langit, dan udara. Oh, udah kayak angkatan dong ya, say. Maksudnya ketika dia split, di udara, itu dia, she can invent so many move yang selama ini nggak pernah ada. Tapi begitu badannya shut down, dia mengundurkan diri kan, dari Olimpiade. Nah, tahun-tahun ini, kemarin ini, dia belajar lagi. Lo tau, gue baru nonton satu episode. Lo tau cara dia belajarnya, mengenali badannya mulai dari awal gimana? Dia cuma belajar lompat-lompat di trampolin setahun, lompat-lompat doang. Lompat-lompat doang, Bo. Nggak pake muter, nggak pake apa. Jadi cuma lompat-lompat, lompat. Setahun. Yes. Yes. So, persistenan dan komitmen itu juga penting dalam hidup. Ya. Jadi maksud aku gini, talk about orang yang tidak takut, tidak malu, untuk memulai ulang, dan reinvent yourself. Yes. Aku suka. Aku ingat re-invent lo. Iya, reinvent yourself. Dan dia bilang gitu ya, gue tuh gak pengen jadi Simone Bells yang kemarin, gue cuma pengen olahraga, karena gue suka olahraga. Nah, olahraga is my love. Jadi gue memulai mengenali kembali olahraga. Untuk atlet, olimpian yang bisa salto berapa kali, cuma setahun lompat-lompat doang di atas trampolin tuh, dasyat banget loh, Nek. Setuju. 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 Dan dia gak keburu-buru ya. Iya. Bener-bener dia lakuin aja gitu. Yang gue gak tau ya, mungkin juga dibalik itu ada, ada perjuangan juga, yang dia ngerasa kayak, gila ini cuma gini doang nih, mungkin ada. Kita gak tau gitu. Iya, iya, iya. Dia jujur kok Iwet. Iya kan. Setahun dia belajar lompat kembali ke gym, itu gak selalu happy Dori Strawberry. Misalnya dia moodnya happy, dia pergi, terus dia lagi crash, dia seminggu, gak ulang hatian. Iya. Gue mau menanggapi Edi Susanto Gunawan. Mudah-mudahan gue gak salah baca nada ya. Karena ini kan komen tuh tulisan, bentuk ngebahasa tulisan tuh, kadang-kadang sama bahasa lisan beda, ditangkepnya. Dengerin planning anak di bawah 50 tahun, ketawa aja. Titik, titik, titik. Lom tentu terwujud. Titik, titik, titik. Trust me. Hei, hei, hei. Dia kasih emotikon ketawa nyengir. Bener, Edi. Setuju banget. Setuju banget sama apa yang dibilang. Belum tentu terwujud. Karena hidup itu memang gak pernah bisa ditebak. Iya. Ya. Sebentar gue bikin planning gitu ya, mau bikin sesuatu, ini, itu, segala macem. Wah, investornya udah ada. Eh, kena masalah. Iya, kan? Tuhan mau bilang apa sih? Iya. Bener gak? Bener. Lusa lo gue meeting besok. Bukan lusa. Bener. Bener gak loh? Bener, Edi. Bener. Bener. Belum ngetuk terlaksana, betul. Belum ngetuk terlaksana. Tapi paling gak, kita bikin action plan dulu untuk menuju goals kita. Lebih baik mana? Mau menuju goals tanpa action plan? Atau lo bikin action plan menuju goals lo, walaupun itu gak kejadian, tapi lo harus punya backup. Lo harus cari lagi because that's the essence of life, Edi. Iya. Dan menurut aku, gak ada bener atau salah gitu pilihannya, Edi, yang untuk tidak bikin rencana, karena pasti dia udah umurnya di atas 50 ya, dan dia pasti udah, udah mengalami ternyata semua rencana gak terwujud, makanya bisa ngomong gitu. Jadi dia ngeliat kita nih, iyalah anak-anak kecil ngomongin bikin rencana umurnya 50. Kayak akan terwujud aja. Gak salah juga, itu adalah choices gitu. Bener gak, Wet? Betul. Those are choices in life. Tapi kalau aku, I like making plans. One thing yang membedakan saya yang dulu dengan saya yang sekarang, kalau dulu, I like making plans dan gue ke plans itu harus terwujud. Iya. I like making plans but I let go of my plans whether it will come to fruition or not. Karena buat aku ya, Iwet ya, itu prinsip dasar coaching. Kalau gak punya plans itu, kita tuh ibarat keledai yang jalan gak punya tujuan gitu loh. Akhirnya gak nyampe-nyampe. Iya. Kalau kita punya plans, kita tahu kalau kita nyampe, dan kita bisa merayakan pencapaian hidup kita gitu. Iya. Kalau punya goals yang attainable, gak abstract. Iya. So, I still like making plans. Iya. Dan satu lagi adalah betul yang Dave bilang, kalau gue sih mindset gue pribadi, gitu ya, bikin plan, iya. Bikin plan gak kejadian, udah kejadian di gue berkali-kali. Iya. Iya. Sampai gue stress, sampai gue gerd, sampai gue endoskopi, sampai di titik akhirnya gue gini, bikin plan boleh, tapi yang menentukan tuh Tuhan. Jadi kalau misalnya gak kejadian, ya bisa jadi memang belum dikasih sama Tuhan. Iya. Kayak plan gue yang sekarang ini. Ember, even your decision to not make plans is actually a plan. True. True. Iya. True. Bener banget. Terus, apa namanya, aduh gue masih kepikiran deh bawa meeting hari Kamis sebel. Kapan sih? Sekarang baru Rabu. Besok dong Kamis. Oh iya, ya hari Kamis dipikirin hari Kamis. Kalau kata emak gue, kesusahan sehari biarlah untuk sehari saja masih web. Bener, bener, bener. Tapi iya, sama tadi lo ngomongin soal berani ya, gue tuh sebenarnya, gue tuh kan takut ke dokter ya, sebenarnya. Gue tuh gini, gue tuh enggan, lo perhatiin gak sih, gue tuh enggan ke dokter. Bukan cuma lo aja web, dokternya juga takut kok ketemu lo. Oh, makasih. Lo pikir kalimat itu adalah, gue juga takut gitu ya. Bukan cuma kok, dokternya juga takut kok ketemu lo. Ini kayaknya ini lo ya, playbook lo ya. Apa itu? Plot twist selalu. Lo tau kan lagu yang lagi terkena itu, gue tuh kan orang yang enggan ke dokter. Alasannya adalah, kalau dulu, masalah biaya. Karena kalau gue ke dokter, gue takut gue akan menemukan fakta ini, fakta itu, dan kemudian biayanya mahal. Ya. Lalu kemudian, gue telah ah lagi. setelah gue punya biaya, gue tercover insurans segala, gue masih males ke dokter. Iya, memang. Lo perhatiin gak sih, kalau gue sakit tuh selalu ke dokter deh. Nanti, nanti, nanti. Bener gak? Kayaknya rata-rata orang begitu deh web. Nah, akhirnya, kecuali lo pacaran sama dokter ya. Iya. Akhirnya gue menemukan, oh, ternyata bukan biaya masalahnya. Takut. Takut menemukan fakta yang tidak lo suka. Yes. Nah, part dari kampanye, hashtag, mengurus diri, berani gak? Gak usah ke dokter dulu deh. Cek darah yang 100 ribuan di Watson, di Guardian, di Senturi. Ngecek gula darah, asam urat, kolesterol, LDL, HDL, triglycerid. Apa lagi, Dave, biasanya? Lupa gue. Emangnya gue suster? Udah tuh ya, kalau gak salah, 6 itu atau 8 gitu. Coba deh, berani gak? Kan lo pada berani banget tuh, ngepost kita ice cream, shatirai sih. Ya, coba. Kita coba, kita coba. Berani gak? Ngepost hasil, atau pas jangan hasil deh, karena hasil mungkin nanti sensitif isinya segala macem. Tapi ngepost pada momen lo lagi tes darah itu. Kan ada momen lo diambil darahnya, ada momen lo lagi nunggu alatnya, eh, lagi nunggu darah lo diperiksa di alatnya. It's very simple, dan ternyata, sebentar banget. Gue suka jargonnya breast cancer awareness, yang berhari-hari nancap di kepala gue, terus gue gini, iya juga ya, sebenarnya itu bisa dipakai ke semua ya. Early detection saves lives. Sebenarnya kan itu ya, Wet? Kalau kita dapat apapun itu, kita bisa menyelamatkan nyawa kita gitu. Iya, iya. Kalau misalnya terus kemudian hasilnya gak baik, you have us, as a community to support you. Tuh, ada Tom, HBA1C, Uric Acid, Lipid Profile, SGOT, SGPT, CATAGT. Tuh. Ayo. Gue belum selengkap itu tuh, nanti mau gue lakuin pas gue medical checkup. Gue selengkap itu per 6 bulan, kalau 3 bulan gak sebegitunya. Tapi ya. 3 bulan kan yang, maksud gue medical checkup tuh, menurut gue udah next step tuh, Dave. Iya. Itu keberaniannya butuh satu lagi tuh, untuk medical checkup. Bener gak? Betul. Pelan-pelan. Baby step, baby step. Baby step. Dari yang itu aja, lu dateng dulu ke Guardian, atau ke Century, atau ke Watson, lu bilang, aku mau tes darah dong, gitu. Iya. Ya. Atau ngukur tensi. Iya. Iya. Simple banget itu. Coba deh. Gue kemarin gitu ya, baru ngobrol-ngobrol santai gitu ya, sama temen gue. Kan dia gini, lu tuh kenapa sih, bok, gitu, getol banget sih kampanye, mengurus diri, mengurus, lu tuh udah kurus, nek, gitu dia bilang. Ada yang nanya. Ada yang nanya, temen gue, lu tuh udah kurus, nek, apa sih, bok, lu tuh udah olahraga dari tahun berapa, udah deh, nek. Kayaknya gak selesai. Selesai deh perjalanan lu, pengen langsing, pengen kurus, pengen ini, pengen itu. Terus gue gini, oh. Terus dia bilang gini, lu gak merasa sia-sia ya, apa yang lu kerjain. Makan sehat, minum vitamin, olahraga, sakit mah sakit aja kan lo. Mendingan kayak gue. Autsch. Autsch. Mendingan kayak gue, makan bebas. Dan emang dia, slightly big ya. Makan bebas. Terus gue gini, ya soalnya gue kan, ada kondisi, lu tau dari mana, kalau lu punya kondisi, hasil pemeriksaan darah, bok, gue kan masih cek darah. Mendingan kayak gue, gak pernah periksa, jadi gue gak tau. Gue mau makan bebas-bebas aja. Gue jadi mikir gini ya, banyak nih pasti, yang kayak temen gue ini. Dia merasa, dia gak perlu jaga makan, umur udah 50, dia merasa hormonnya, baik-baik aja. Dia merasa diri sehat, karena, tidak pernah ngecek. Jadi belum tentu juga, lu sehat gitu. Tapi, yang sedih adalah, kalau sakit, terus kan komentar kita, adalah gini, aduh, serangan jantung, tiba-tiba ya. Aduh, meninggoy, tiba-tiba ya. Aduh, kolesterol, tiba-tiba ya. padahal di badan, itu kan gak pernah ada yang tiba-tiba, bener gak sih? Ada yang sih, tiba-tiba kecuali jatuh cinta. Gak ada ya? Ouch! Iya, bener. Ini kan pelan-pelan, cuma karena kita memilih, untuk tidak, memeriksa, dan meng-acknowledge-nya aja, jadi kita gak tau, gitu. Bener gak sih? Tadi ada yang bilang, sedia alatensi di rumah, selalu sayang. Gak berani keluar rumah, kalau belum tensi. Again, gak judging, ya, itu adalah pilihan, kalau teman-teman memilih, untuk hidup, dalam ketidaktahuan, gak apa-apa. It's your body, it's your life, it's your choice. Bener gak Iwet? Bener. Bener, bener. You stay full responsibility, of your choices. Itu. Kalau gue, lo own your choices, gitu. Own your choices. Ya, setuju. Setuju gue, setuju gue. Ya, balik lagi, bahwa mengurus diri itu, bukan, bukan hanya soal, menurunkan berat badannya, guys. Mengurus diri itu, jauh lebih besar, lebih dalam, daripada itu. Ampe error, mesin gue. Lagian ngukur tensi, ngomong. Lu juga ngapain sih, mau pamer banget, sigma banget, lu pikmi banget, ski video banget, lu pamer-pamer di situ, lu pikir lu Sean Mendez. Ih, kenapa Sean Mendez? Jangan ada yang muncul di kepala gue aja. Oh. Tapi lu tau kan Sean Mendez siapa? Tau. Penyanyi kan? Penyanyi yang lagi berame, diomongin orang. Gara-gara apa? Itu juga, itu juga ya, itu menggambarkan, bahwa ternyata, bukan plus 6, dua aja, orang yang begitu. Kan orang-orang tuh nanya, dari zaman dia ABG, orang bertanya-tanya kan, orientasi seksual dia, apa, apa, apa. Terus dia udah bilang, kenapa sih lu, konsentrasi ke musik gue aja, kenapa lu pengen tau banget, masalah kehidupan, seksualiti gue. Sama, kemarin dia, akhirnya jadi pemberitaan, karena dia bikin pengumuman. I'm curious, not decided, gue tuh belum tau, maunya kemana. Uh, langsung rame, jagat raya. Masalah, ini preferensi sosial, seksual. Iya. Kenapa ya diurusin sama orang-orang, kayak gitu-gitu ya, biar apa sih? Oh ya, kayaknya seolah-olah lu mau dikawinin sama dia. Iya, kalau misalapun dia, dia juga mungkin preferensinya sesuai dengan ekspektasi lu, belum tentu lu di naksir lu. Kayaknya geng duet itu lebih, lebih konfren kepada selang lu yang salah. Ini makannya gue benerin. Dah. Tapi dia cakep loh, dia makin gede, makin berumur, makin cakep loh. Dulu waktu ABG, ih, gue emang gak naksu ngeliatnya. Makin gede anjir, kesannya kayak dia aneh-aneh, coach-coach. Iya, sekarang dia, ih, cakep banget. Meneh handsome. Udah itu aja sih, gue coba ngomong gitu doang. Iya, buat Sean Mendez juga pendapat gue gak penting sih. ih mas, siapa lu? Gitu. Tensi gak boleh sambil ngomong, wet. Iya. Iya, Harry Styles juga, iya kan? Udah deh, ngurus banget. belajar menghargai seninya aja, gak usah terlalu ke dalam. Agus siapa, Bo? Siapa Agus? Itu dari kemarin, Agus, Agus bermasalah, Agus apa, Agus apa gitu. Gak usah mikirin si Agus, kita mikirin diri kita sendiri aja. Kita urus diri kita aja, gak usah ngurusin si Agus. Agus tes ha. Agus siapa sih, Bo? Dari kemarin. Kak bahas Agus, Kak bahas Agus. Agus siapa sih? Gak tau, Agus sama Tehnovi siapa sih? Siapa? Disiram air keras, Cenah. Hah? Belum baca beritanya? Agus sedih. Anak Surabaya. Agus disiram air keras. Aduh, nanti baca dulu ya. Iya deh. Oke. Mama, gue tuh juga mau bahas ini dari kemarin. Lu, tapi besok ingetin gue ya. Lu baca gak berita, petani-petani yang viral, karena joget somat, apa somot? Di TikTok. Tadinya mereka tuh satu desa petani. Petani beras apa petani-pani? Eh, ayo coba belajar. Apa bedanya beras sama padi? Oh, lu lagi... Yaudah deh. Aduh, besok aja deh, ah. Satbor. Satbor ya. Wah, gak oke nih, gak oke. Beras udah digiling. Kalau padi masih tanaman. Betul, beras produknya. Ih, pada pintar-pintar deh. Aku gak mau komentar, Kak. Aku mau jaga omongan sekarang. Aku naon. Gak apa-apa. Yang dijaga tuh bukan cuma omongan, Kak. Yang dijaga itu adalah... Aurat ya, Kak. Udah jam delapan, gue mesti berangkat karena gue meeting jam sembilan pagi ini. Yaudah. Selamat meeting ya, Kak. Kalau ada cerita yang berbeda dari kehidupan lo, diceritain besok. Tapi kalau kehidupan lo cuma meeting-meeting aja, besok gak usah cerita lah soal meeting lo. Makasih ya. Budah ngingetin aku. Kamu temen yang baik banget deh. Aku temen yang apa adanya, Kak. Bukan temen yang adanya apa. Bye, everybody. Bye, everybody.